dan ini hasil singkong direbus pakai gula merah dengan saus santan kental ya teman-teman hasil akhir akan seperti ini dan ini kita sajikan dengan saus santannya yang tadi video waktu pembikinan saus apa saus santannya sudah saya up ya teman-teman seperti ini lalu kita tambahkan santan ya teman-teman kita tambahkan santan kita tambahkan santan kentalnya ya teman-teman nah jadi seperti ini siap disajikan ya teman-teman dan bagi teman-teman yang belum men-subscribe lulut triwul channel youtube mau di-like di-comment dan subscribe ya teman-teman karena untuk melihat tayangan video-video resep masakan selanjutnya seperti ini seperti ini ya teman-teman halo teman-teman teman-teman semua welcome to lulut triwul channel kali ini saya akan berbagi resep yaitu singkong direbus dengan gula merah dengan santan dengan saus santan kental ya dan untuk resepnya yuk kita simak berikut ini yuk teman-teman dan ini bahan-bahan yang dibutuhkan ya teman-teman untuk membuat singkong dimasak ala-ala thailand ya ini ada dua singkong saya sudah siapkan dua singkong disini sini ada garam ya ini ada santan kental dan untuk santan kentalnya terserah teman-teman ya bisa marut sendiri bisa beli yang udah instant bungkusan gitu ya ini daun pandan daun pandan dua lembar gitu ya ini udah saya potong selamat menikmati nah ini air sudah mendidih ya kita masukkan daun pandannya dulu ya kita masukkan kita rebus daun pandannya dulu lalu kita tambahkan gula ya ini kita tambahkan gulanya dan setelah itu kita masukkan ini ubinnya atau pohungnya ya bersama dengan rebusan tadi sampai empuk ya teman-teman sampai nanti empuk sekali gitu ya nah ini kita masukkan semuanya semuanya ya jangan lupa cukup dengan api sedang saja ya teman-teman jangan terlalu besar nah seperti ini kita tambahkan sedikit garam ya teman-teman biar ada rasa gurih ya nah seperti ini ya kita tutup kembali nanti teman-teman sambil yang sebelah ngerebus ubinnya panci sebelah kita membuat ini ya sausnya gimana cara membuat sausnya seperti ini teman-teman lalu masukkan pandan ya biar harum kita aduk ini seperti ini kita tambahkan sedikit air kita tambahkan sedikit air kita aduk ya teman-teman tambahkan sedikit garam ya garam kita aduk masih kita aduk ya kita aduk-aduk aduk dan jangan lupa larutkan tepun jagung ya teman-teman untuk pengentalan sausnya setelah terlihat mendidih setelah terlihat mendidih setelah terlihat mendidih ya teman-teman baunya harum sekali kita masukkan tepun jagung untuk pengentalan ya kita masukkan tepun jagung nah seperti ini teman-teman jadinya akan kental ya seperti ini jadinya sedikit kental ya teman-teman agar kental kayak gini nah ini sudah kita tambahkan tepun jagung kita matikan api ya untuk sausnya ini ya teman-teman lalu kita lihat direbusan yang ini oh masih terlihat cantik ya teman-teman ya belum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati